Halo, ketemu lagi di channel ku Maria Buat kalian yang baru bergabung ke channel ku, aku ucapin selamat datang Semoga kalian bisa enjoy ya dengan video-video dari aku Hari ini seperti di judul, aku akan ngebahas produk lokal Yang koronan katanya dia bisa multifungsi banget Dia bisa dipakai sebagai lipstick, blush on dan juga eye shadow Ini semuanya udah aku pakai di wajahku Kayak gimana menurut kalian? So langsung aja produknya yaitu Mineral Botanica Lip Cheek Eye Wonder Cream Aku udah penasaran lama banget sama produk ini Pertama kali aku lihat adalah reviewnya di Female Daily Waktu itu dipakai dibandingkan dengan Nars yang liquid blush itu Terbukti dia lebih bagus untuk pigmentasi warnanya dan juga ketahanan So aku penasaran banget Akhirnya sekarang aku bisa beli warna yang aku pengen disini itu 203 Mensa Ini warna yang banyak dicari karena solo terus dimana-mana So kalau kalian penasaran nanti detail reviewnya seperti apa Syarat tekstur, waktu diaplikasikan juga Hasilnya kayak gimana sih di wajahku Keep on watching! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Itu tadi kalian udah lihat dari segi packaging sampai ke teksturnya Dan untuk pigmentasinya itu keren banget Kayak satu swipe itu udah langsung nutup Dan warnanya... Warnanya cantik banget Maaf kalau terlalu lebay Tapi memang secantik itu untuk warnanya Aku gak nyesel beli yang ini Btw tadi aku udah sempet bilang ya Kalau shadenya itu 203 Mensa Untuk neto-nya sendiri 5 gram Dan aku tuh kemarin beli di Allshop harganya Rp 58.500 Sebenernya untuk di official resminya itu sekitar Rp 70.000 Tapi di Allshop bisa dijual sekitar Rp 58.000 sampai Rp 60.000 Aku sebenernya pengen beli di official store langsung Tapi warna Mensa ini selalu gak ada Jadi aku beli di Allshop aja Karena aku mau tes kayak gimana sih untuk si Wunder creamnya ini Kalau dikenain air apakah dia akan gampang hilang atau enggak? Ini aku akan kasih air untuk di lip creamnya Apakah dia gampang dihapus atau enggak? Jadi disitu aku guyur-guyur Kemudian aku gosok-gosok ya Dan hasilnya disini menurut aku sih masih ada banget ya Dan kilonya juga masih keliatan glowing gitu Lanjut kalau pakai micellar water Aku akan coba bersihin sekarang Tinggal dikasih di kapas aja Terus diusap-usap Dan ternyata dia gampang hilang Kalau pakai micellar water Selanjutnya Sekarang aku akan kasih lihat Kayak gimana sih aku mengaplikasikan si produknya ini di wajahku Sehingga menghasilkan look yang seperti ini Dan perlu kalian ketahui disini Kalau ini sisi kanan kiri wajahku Aku pakai foundation yang berbeda Yang sebelah kanan foundation yang lumayan mahal Yang sebelah kiri aku pakai foundation yang biasa-biasa aja Secara harga ya Nanti kita akan lihat perbandingannya seperti apa Oke tadi kalian udah lihat Waktu aku mengaplikasikan foundation yang kanan pakai si Maybelline Super Stay Full Cover Yang kiri pakai Purbasari Foundation Dan sepertinya tuh kanannya juga gak terlalu jauh beda Sekarang aku langsung mau nyobain sebagai blush on yang pertama Karena kan ini base-nya udah selesai Langsung mau aku timpa blush Karena secara pigmentasi kalian udah lihat ya Dia pigmented banget Jadi aku mau aplikasikan di tangan aku dulu Aku kasih di tangan baru nanti ditap-tap di pipi Aku beneran ambilnya baru segini dulu ya Agak senyum sedikit Barulah ditap-tap Wih di ini warnanya cantik banget Pinknya aku suka Masih soft gitu Kayak yang terlalu gonceng Terus aku sekarang lagi suka mengaplikasikan blush on tuh Sampai sebelah sini Aku akan tambahkan disini Menurut aku waktu diblend kayak gini Dia juga gampang ya Dan langsung rata gitu loh Gak belentong-belentong Udah gitu Aku akan sedikit zoom Dia gak merusak tekstur dari foundationnya Foundationnya gak keangkat sama sekali Tetep keliatan bagus gitu loh Oke kayak gini hasilnya untuk pipi sebelah kanan Ini memang aku pakainya agak sedikit banyak kan Karena nanti masih ditimpa pakai bedak Dan menurut aku sih ini hasilnya aku suka banget Dia gak merusak foundationnya yang pertama Udah gitu dia gampang juga diratakan di pipi Walaupun sih aku lihat untuk yang di tangan ini Sekarang udah agak lumayan ngeset Tapi pas aku tap-tap di pipi tuh Dia masih mau membawar dengan baik Dan warnanya Warnanya aku suka banget Warnanya soft yang pink gitu Sebenernya untuk varian warnanya Kalian bisa pilih-pilih Karena jenisnya banyak banget Tapi di aku sih Aku suka warna yang soft pink seperti ini Dan pastinya hasilnya juga glowing Tapi untuk simmernya sendiri sih Aku merasa ini gak yang menonjol Simmer banget gitu Masih glowingnya tuh Dia mencorong Tapi waktu aku zoom gini tuh Untuk simmernya tuh gak keliatan gitu loh Jadi halus Oke untuk yang sebelah kiri Ini aku juga udah selesai Kalau menurut aku sih Untuk ngeblendnya sama aja ya Di foundation yang Purbasari ini Dia bisa membawar dengan baik Seperti yang di sebelah kanan tadi Tapi aku merasa sih Untuk coveragenya agak sedikit berkurang Tadi waktu aku blend gini Mungkin ada sedikit foundationnya yang hilang Cuman gak parah-parah banget sih Agak keliatan aja Noda gelap yang ada di pipi aku Jadi keliatan yang tadinya udah ter-cover Dengan foundationnya Jadi mungkin ini juga pengaruh dari foundation Setelah ngeset si Maybelline Superstay ini Bener-bener waktu diblend dengan blushnya Itu tetap aman Sedangkan untuk yang bagian Purbasari-nya Agak sedikit berkurang Tapi gak yang banget sih Aku akan kasih lihat perbandingan detailnya aja disini Lanjut sekarang aku akan set mukaku Menggunakan face powder dari BLP Ini aku di Sheet Light Beige Jadi aku langsung aplikasiin aja Keseluruh permukaan wajah Udah selesai set pakai bedak Tadi aku juga sedikit nge-bronze muka Biar gak terlalu flat putih banget Menurut aku sih Kalo aku liat di kaca seperti ini Sebenernya dia memang jadi lebih matte Dari yang sebelumnya Beneran glowing Sekarang kayak lebih matte Udah gitu Sebenernya sih gak hilang sepenuhnya Untuk glowingnya Kalian masih bisa liat kan Ada shimmer dari si Blus Onya Masih keliatan gitu di pipiku Tapi sekarang aku akan coba Aplikasikan produk ini Di atas bedak Sedikit aja ya Nah cuma buat nyoba Dan pastinya di tipe foundation yang berbeda Di zoom dulu kan ya Oke kalo aku bilang sih disini Dia bisa-bisa aja Di blend di atas bedak Gak masalah Gak blentong-blentong Atau susah di blend gitu Tetep bisa merata Sekarang aku akan coba Yang sebelah sini Dan gak masalah juga Yang sebelah sini juga bisa ngeblend dengan baik Tapi karena teksturnya Yang disini juga Lagi-lagi dia udah nge-set ya Aku tetep saran Gak usah ditunggu terlalu lama Di pipi langsung diratain aja Takutnya nanti dia cepet nge-set Dan agak susah diratakan Lanjut sekarang aku mau ke bagian Riasan mata Karena kan dia juga diklaim Bisa diaplikasikan sebagai eyeshadow Sekarang aku akan coba Teknik yang berbeda Untuk eyeshadow Akan aku langsung Taruh aja ke kelopak mata Ini udah aku set tadi ya Pake bedak Satu titik dulu Seperti ini Oke satu titik Belum terlalu keliatan Akan aku tambahkan lagi Dua titik udah lumayan keliatan berwarna ya Kayaknya sih segini cukup Karena untuk sehari-hari aja Dan menurut aku sih Dia memang syarat teksturnya tuh Walaupun keliatan pigmented Waktu di swatch Tapi kalau kita makanya Ati-ati bisa di build Jadi kayak bisa ditambah-tambahin lagi Pakainya yang jelas Sedikit demi sedikit dulu Sampai intensitas warna Nanti yang kita pengen Seperti apa Ini aku udah selesai Dengan riasan matanya Dan walaupun dia itu Hasilnya glowing Aku rasa untuk sebagai eyeshadow Dia gak kayak Eyeshadow yang shimmery Banget gitu Kelihatan banget Mencolok Sebenernya hasilnya kayak Matte Tapi ada sedikit glowing Gak yang segitunya banget Kayak eyeshadow shimmer ya Menurut aku sih masih cocok Kalau dipake sehari-hari Yang kalian pengen Kelihatan looknya tuh Gak yang matte banget Tapi gak simmer juga Dan untuk warna yang mensa ini Memang natural banget Warnanya Aku suka Kalau misalnya kalian pengen Warna-warna lain Itu ada juga yang kayak Lebih tua dari ini Kalau kalian pengen Lebih cetar lagi ya Untuk riasan matanya Terus pertanya Sekarang aku pengen Pake eyeliner sama mascara Tapi di off camera aja Untuk riasan matanya udah Sekarang aku mau pake highlighter Tapi untuk di bagian pipi Gak akan aku tambahin highlighter lagi Karena ini udah lumayan glowing ya Sekarang tinggal set semua makeupnya Pake Pixi Aqua Beauty Protecting Mist Seperti biasa Yang terakhir aku akan cobain Di bibirku Udah selesai untuk lipstick Dan kayak gini untuk hasilnya Menurut aku sih Ini warnanya sih Sebenernya agak mau pucat gitu ya Di aku Tapi karena pinknya masih kuat Jadi aku rasa masih bisa masuk Gak yang sepucat itu Dan ini tuh mirip banget Sama punyanya Wardah yang si Yulate Aku akan ambil ya Ini dia untuk warnanya Mirip banget ya Ini untuk yang mineral botanica tadi Dan ini yang Wardah si Yulate Tapi menurut aku Kalau di bibirku sih Si Wardah ini agak sedikit lebih Gelap pinknya Untuk efek simmernya Di aku sih memang ini Lumayan keliatan ya Kayak berglitter gitu Tapi masih aman Karena hasilnya tetep matte Sebenernya sih Aku kurang suka ya Kalau pakai lipgloss Karena hasilnya nanti Bibir kita kelihatan basah Dan berkilau banget Aku lebih suka hasil lipstick yang matte Ini sih sebenernya Pas di aku Aku suka Jadi aku masih bisa Pake ini Gak terlalu mencolok Karena kesennya bibir kita tuh Tetap matte Tapi ada glowingnya gitu loh Kalau aku pribadi sih Untuk lipstick yang agak Metallic Ini masih oke Dan dia tadi Satu celup Aku gak ngambil lagi Udah bisa menutup Seluruh permukaan bibir Sejauh ini juga Gak bikin bibir kering Dia juga Gak lengket Sama sekali Untuk karena yang pucat Sih ini udah bagus ya Karena bisa menutup Pinggiran bibirku yang gelap Dan aku akan nunggu Biar sedikit ngeset Nanti aku akan kembali lagi Oke kayak gini Untuk hasil Finish looknya Gimana menurut kalian Dan aku suka Si ini Soft Natural Untuk blush on oke Untuk di eyeshadow juga Sampai ke bibir aku Karena aku mau lihat Karena ini kan bibirnya udah ngeset Apakah dia transfer proof Apa enggak Oke Sebenernya sih Dia nempel sedikit banget Nih kalian bisa lihat disini Cuman untuk kondisi bibirku Masih oke ya Kalau aku lihat Karena dia juga Cuman transfer dikit banget Nyaris gak transfer sih Menurut aku Untuk wanginya Aku juga suka Hmm Wanginya enak banget Wangi-wangi Creamy-creamy Vanila manis Kayak kue gitu Kurangnya sendiri sih Mungkin dia agak lumayan Cepet ngeset Waktu di tangan Ini masih ada sisa disini Jadi aku saran sih Kalau kalian mengaplikasikan Di pipi Ataupun kelopak mata Harus kayak Cepet-cepet di blend aja Biar nanti kalian Gak kesusahan Soalnya biasanya sih Kalau udah ngeset Agak lebih susah di blend Jauh ini sih Dari yang aku rasain Menurut aku Untuk si mineral botanica Lipchick eye wonder cream Ini sih worth it Buah dibeli Dengan harga sekitar 50-60 ribuan Kalian udah bisa Melakukan apapun Kayak buat bibir Buat blush on Dan buat eyeshadow Untuk tampilan yang masih natural Mungkin kalau untuk tampilan Yang lebih bold Kalian bisa Cari warna-warna Yang lebih gelap lagi Itu dia Untuk review sementara Dari aku Dan pastinya Sekarang aku mau tes Ketahanan Seberapa tahan sih Untuk si Mika ini Di wajahku Nanti pokoknya Aku akan update Tabet lagi Kayak gimana Kondisi blush on Lipstick Dan juga eyeshadow Di beberapa jam Kedepan Sampai ketemu nanti Pertama Sekarang aku mau tes Untuk minum Ini aku sengaja Pakai gelas yang Warna putih Kalian bisa lihat Nggak sih Itu sedikit banget Transfer Satu garis gitu Lanjut Sekarang aku mau makan Ini kayak makanan Ya biasa aja Sayur Sama ada gorengan Dua Disini aku makannya Nggak makan cantik Seperti biasa Aku sentuhin Ke makanannya ya Di bibirku Jadi biar nanti Kita bisa lihat Hasilnya seperti apa Terus Terakhir aku Minum lagi Kalau aku lihat sih Itu disitu Dia enggak Transfer sih Sekarang aku mau kasih Lihat kayak gimana Kondisi bibirku Menurut aku sih Overall masih oke ya Mungkin di bagian dalam Cuman hilang dikit banget Sekarang aku Minum air putih Semoga kelihatan disitu Kalau dia transfer Di sedotannya Oke sekarang Aku mau update Kayak gimana Kondisi wajahku Ini sudah jam 3.20 Jadi sekitar Jam setengah Setengah 4 sore Berarti aku pakai Si Berarti aku pakai Si Mika Yang wonder cream Itu udah sekitar 4 jaman Lebih Kalau aku lihat Seperti ini Sebenernya Keduanya masih ada Banget ya Baik yang pakai Tadi foundation Purbasari Maupun yang Maybelline Masih kelihatan Pink Dan kalau aku Bandingkan seperti ini Sama kayak Masih glowing Glowing gitu Tapi kalau diperhatikan Lebih-lebih Aku akan kasih Perbandingannya Juga Kalian Kalau untuk yang Bagian Si Purbasari Itu Ada sedikit Banyak Ilang Karena mungkin Dia kegeser Atau kena Masker Karena kan Tadi aku pakai Masker juga Kalau pergi-pergi Panas-panasan Jadi dia Agak luntur Tapi untuk Di bagian Maybelline Masih bagus Karena memang Foundation Biasanya Enggak terlalu Gampang geser Ataupun Gampang lumer Kena minyak Ataupun keringat Jadi Kondisinya Masih Bagus Yang disini Agak sedikit Belentong-belentong Udah gak rapi Gitu Cuman Itungannya Di 4 jaman Sih Aku merasa Ini masih awet Karena masih ada Blasso-nya Di pipi Sekarang Ke riasan mata Yang aku pakai Sebagai eyeshadow Tadi Kalau aku lihat Sini Masih ada Untuk warna Eyeshadownya Cuman Keduanya Agak sedikit Ilang juga Mungkin Karena Lopak mataku Tadi Kena keringat Atau berair Aku gak tahu Jadi Dia agak sedikit Lumer Cuman Ini wajar Karena dia Bentuknya Krim Jadi biasanya Memang Lumer Kalau Saya mau lebih awet Biasanya Bisa Ditimpa Lagi Pakai Eyeshadown Powder Sekarang Untuk Lip cream Masih Lumayan Ada Memang Setelah Tadi Aku Tidak Banyak Makan Aku Cuman Minum Aku Pakai Sedotan Tadi Dia Lumayan Transfer Sedotanya Terus Aku Makanan Makanan Ringan Tadi Aku Makan Ini Bentalan Keju Dan Aku Rasa Memang Di Bagian Dalam Udah Lumayan Ilang Tapi Masih Kelihatan Bagus Gitu Loh Nggak Tau Kalau Makan Makan Yang Berminyak Atau Berkuah Seperti Apa Mungkin Nanti Kalau Aku Pakai Lagi Wunder Krim Untuk Makan Makan Berminyak Dan Berkuah Karena Aku Update Lagi Di Kolom Keterangan Bawah Terus Untuk Kesimpulan Terakhirnya Disini Masih Sama Dengan Review Aku Yang Tadi Siang Menurut Aku Untuk Mineral Botanica Jam Lebih Ini Masih Bagus Menurut Aku Untuk Wanginya Juga Enak Teksturnya Nyaman Pokoknya Dan Akhirnya Sekian Untuk Videonya Mulai Dari Review Terus Pengaplikasian Sampai Ketest Ketahanan Semoga Semua Informasi Yang Kuberikan Kali Ini Seperti Biasa Bisa Membantu Dan Bermanfaat Buat Kalian Terima Kasih Buat Yang Nonton Videonya Sampai Akhir Like Videoni Kalau Kalian Suka Sudah Subscribe Channel Mariasulisti Biar Kalian Tidak Ketinggalan 3 Video Dalam 1 Minggunya Sampai Ketemu Lagi Bye Bye